selamat menikmati sistem perpajakan Indonesia menuju persaingan pajak global kenapa saya pilih ini? karena fenomenanya sekarang memang ada fenomena persaingan pajak global bukan lagi regional nah ada beberapa hal yang sangat penting kenapa memilih pengertian spektrum? karena spektrum teori itu sebetulnya menjadi landasan bagaimana mendesain sistem perpajakan jika sistem perpajakan tidak dilandasi oleh teori perpajakan yang memang tepat maka akan terjadi kelemahan dalam pelaksanaan sehingga pada akhirnya merugikan negara dan merugikan rakyat dalam pidato ini saya menyampaikan beberapa hal saya merekonstruksi teori yang berkaitan dengan cost of taxation jadi menurut saya yang dimaksud dengan cost of taxation itu atau teori beban perpajakan itu bukan hanya sekedar pajak yang dibayar tetapi juga menyangkut biaya kepatuhan atau compliant cost, administrative cost yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pemungkutan pajak hingga policy cost atau biaya kebijakan nah biaya kebijakan ini yang seringkali tidak difikirkan karena sebetulnya ini penting supaya tahu siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan dalam suatu kebijakan pajak sehingga bisa dilihat juga arah dari kebijakan pajak tersebut apakah memang untuk mensejahterakan rakyat atau hanya keberpihakan kepada beberapa kelompok saja nah selain itu saya juga merekonstruksi teori supply side tax policy dan terakhir rekonstruksi atau saya membangun teori mengenai beban penghutan negara ini barangkali satu kebaharuan karena di beberapa literatur ini tidak diperhatikan padahal yang dimaksud dengan beban penghutan negara itu termasuk juga penerimaan negara bukan pajak yang esensinya adalah kuasi pajak kenapa kuasi pajak? karena dia dipungut tetapi diperuntukkan untuk penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan nah dengan demikian saya mengusulkan bahwa negara betul-betul harus serius untuk memikirkan mengenai pemungutan pajak ini karena ini adalah sumber penerimaan negara yang paling aman dan paling berkesenambungan serta merupakan yang paling menjamin ketahanan penerimaan negara untuk itu sudah seharusnya lembaga pemungutan itu bukan di bawah kementerian keuangan tapi harusnya ditingkatkan di level yang lebih tinggi lagi demikian Assalamualaikum Wr. Wb